Oke update kondisi kolam terpal satu tahun enggak dikuras ini dia kondisi airnya masih jernih dan layak disini saya hanya melakukan backwash chamber saja ya jadi nggak saya kuras untuk air kolamnya dan untuk ikannya ini lumayan sehat dan makanya lahak ini dia kolam terpalnya ya nah jadi urut saya itu untuk kolam koi kuncinya ada di filter ya jadi jika filter kita bagus Insya Allah untuk koinnya bakal sehat dan juga cepat tumbuh besar ya ini kolam kondisi satu tahun untuk koinnya jangan dinilai ya ini koi pasar ini bukan kualitas kontes ya jadi untuk sekedar hobi nanti kita akan update apa aja ya isi filternya disini saya filternya pakai ember bekas yang saya modifikasi ya seperti inilah untuk kondisi kalamnya disini kita pakai dua pompa karena ini pakai pompa yang murah kalau salah amarah harganya 200.000an tambah yang itu juga harganya 200.000an juga untuk kuaterfallnya seperti itu ya nanti kita spil oke kita spil dulu untuk chamber pertama kita isi disini dengan jaring ini ini jaringnya teman-teman bisa dilihat ini jaring nelayan di bawah jadi ini batu itu untuk supaya jaringnya enggak mengambang ke atas disini jaring dan disini juga jaring disini jaringnya saya pakai jaring seperti ini nah saya pakai seperti ini supaya kalau orang yang paling besar kesaring yang terakhir disini kita pakai jaring nelayan lanjut ke chamber nomor dua disini chamber biologis untuk mekanisnya tadi pakai jaring ya disini kita pakai karang jahe dan juga oyster ya ini saya ambil sendiri di pantai karena rumah saya dekat pantai jayanti juga ya ini kemarin kita ambil di pantai Cisalobak ini oysternya kecil-kecil ya tapi sama aja sih manfaatnya fungsinya untuk PH buffering ya dan juga disini itu tempat pertumbuhnya bakteri baik jadi eh chamber biologis itu cukup harus atau wajib ada di kolam koi untuk mengurai mengurai amonia dan menjernihkan air lihat ini airnya jernih banget ya ini kondisi satu tahun enggak dikuras disini kita kasih karang jahe lagi filter ketiga dengan karang jahe bukan karang jahe ini karang biasa ya karena kita cari aja yang penting ada pori kalian bisa gunakan batu gombong dan masih lebih banyak lagi dan disini kita kasih backwash ya Jadi kalau kita mau bersihin atau udah kotor lumpuh ya tinggal cabut saja seperti ini dan tutup lagi kalau udah airnya bersih semua sama ada untuk backwash ya gimana ini untuk airnya bening ini dia untuk kolam kondisi satu tahun enggak dikuras ya ini saya hanya lakukan waterceng bila mana airnya berkurang jadi enggak dikuras ya teman-teman Oke setelah sudah ada tiga chamber dari ember tadi kita lanjut ke situ langsung ke waterfall dan di waterfall juga kita tambahin media untuk pencernihan air juga ya untuk bakteri Oke dari tiga filter tadi airnya di salurkan ke waterfall ini disini saya pakai biaring ini cukup banyak untuk biaringnya ya teman-teman jadi ini tempat tinggar bakteri karena ada space jadi kita kasih biaring itu aja sih di sini kasih tanaman teman-teman ya sebenarnya ini untuk supaya ini enggak beberapa 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 itu dan jadi sehat juga ini untuk tanamannya ini airnya gimana Pak gaming bisa dilihat ini aku ya teman-teman kondisi satu tahun oke ini dia kondisi kolamnya dan disini kita kasih pelet murah ya teman-teman ini kita kasih pelet kiloan tapi ikannya cukup bagus ya ini sebenarnya jarang kasih makan pakai tangan jadi agak sulit tapi ya udah lumayan genak sih kalau ini ya seperti itu kondisi ikannya seperti ini sehat-sehat dan kolamnya sudah mature itu banyak lumut ini menurut saya airnya cukup layak lah untuk kolam koi sekelas kolam terpal jadi buat kalian yang pengen pelihara koi untuk belajar dulu mending kita pelihara di kolam terpal dulu habis kita bisa untuk memelihara di kolam terpal dan koinnya sehat baru kita bisa kolam cor atau kolam tembok gitu ya ya sekian untuk video kali ini jangan lupa klik tombol like komen dan subscribe dan tunggu update-an selanjutnya untuk video tentang konten koi ya